Selamat sore Pak Alex Ya selamat sore, salam sehat Salam sehat Pak beberapa hari terakhir terjadi penumpukan di bandara Seperti apa penerapan protokol kesehatan di bandara Untuk menghindari penyebaran varian Omikron? Ya penumpukan yang terjadi di bandara itu sebenarnya tidak terelakkan Oleh karena memang mereka yang pulang ke Indonesia jumlahnya cukup tinggi Dan terutama mereka adalah pekerja migran Indonesia Di samping juga ada pelajar dan mahasiswa Dan kemudian di tengah pulang ke Indonesia Kita dalam situasi pandemi Dan dimana juga terjadi kenaikan kasus di beberapa negara Yaitu dengan adanya varian baru yang disebut dengan Omikron Bahkan sekarang dilaporkan sudah ada 90 negara Yang melaporkan ada kasus baru Dan kemudian terjadi lonjakan kasus di lebih dari 11 negara Menjadi transmisi di komunitas Oleh karena itu pemerintah tentu tetap bersiap-siaga berupaya untuk menjaga negara ini Agar tidak terjadi transmisi di tingkat komunitas Jadi tujuan kita adalah mencegat di pintu gerbang Dan pintu gerbang kita itu ada salah satu adalah di bandara Kemudian di pelabuhan laut Di pelabuhan darat yang sudah ditutupkan oleh pemerintah Tentu konsekuensinya adalah sesuai dengan surat edaran kasat gas nomor 25 Bahwa semua mereka ini sudah divaksinasi Kemudian dilakukan pengecekan hasil PCR-nya Dan kemudian dites ulang Dan selanjutnya sesuai dengan checkpoint yang sudah ditutupkan di bandara Mereka akan masuk ke dalam karantina Untuk warga negara Indonesia yang datang dari negara luar Tentu sesuai aturan mereka karantina 10 hari Bagi mereka yang pekerja migran Indonesia, ASN, pegawai negeri, pelajar, dan mahasiswa Sudah disiapkan tempatnya di Wisma Pedemangan Ataupun Wisma lainnya yang sudah ditutupkan oleh pemerintah Tapi bagi mereka yang jalan-jalan Bagi mereka yang bisnis Tentu juga pemerintah sudah menyiapkan fasilitas hotel karantina Dan juga oleh pemerintah Minum, kemasuk, testing, dan sebagainya Dan ini yang sudah disiapkan pemerintah Dan kemudian juga di bandara sendiri Ini juga sudah diatur bagaimana dari satu checkpoint ke checkpoint yang lainnya Melalui laporan di migrasi Pemeriksaan fisik, pabean Sampai nanti mobilisasi nanti untuk masuk ke Wisma yang sudah ditentukan Pak Alex, salah satu pintu masuk dari luar negeri adalah bandara Dan yang menjadi ketentuan adalah Yang masuk ke Indonesia setelah melakukan perjalanan dari luar negeri Perjalanan internasional seperti itu Harus menjalani karantina Lantas bagaimana mereka yang baru balik dari luar negeri Untuk berpergian, berwisata Seperti itu Pak, pelesiran Yang tidak boleh menggunakan fasilitas di Wisma Atlet Atau karantina yang disediakan oleh pemerintah Bagaimana ketentuan ini Pak? Ya ini sudah diatur di Surat Edaran Kerasatgas nomor 25 Bahwa yang disiapkan pemerintah itu adalah Mereka pekerja migran Indonesia Mereka yang dinas ke luar negeri oleh karena putusan pemerintah Khususnya pegawai negeri Dan khususnya lagi adalah pelajar dan mahasiswa Kalau mereka jalan-jalan dengan biaya sendiri Tentu biaya karantina tentunya sudah menjadi perhitungan dari bagian dari perjalanannya Dan kemudian bagi mereka yang juga berbisnis Tentu itu adalah bagian dari pembiayaan untuk bisnisnya Karena apa? Karena situasi ini adalah situasi pandemi Jangan kita jalan-jalan pergi ke Amerika dua minggu di sana Terus kemudian kita balik ke Indonesia Terus 10 hari kita karantina Minta dibiaya oleh pemerintah Itu sesuatu yang tidak adil Karena bagaimanapun pemerintah membiaya itu adalah Menggunakan uang rakyat Terima kasih Pak Alexander Ginting Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Atas waktunya untuk Kompas TV Terima kasih